saya kena TBC saya TBC 9 tahun multiple drug resistance saya yang ini enggak sudah pengobatan 20 butir obat antibiotik dan lain-lain kalau bisa antibiotiknya di stop diganti probiotik Juspro, kefir, antibiotik diganti dengan probiotik fungsinya hampir serupa tapi tanpa efek samping gula darah normal di bawah 120 tapi setelah dinyatakan sembuh naik lagi kalau pakai obat itu enggak ada sembuhnya tapi olah nafas, pola hidup nah baru nanti sembuh itu misalnya V terbalik makan nasi goreng, minum teh manis buahnya mangga 2 jam kemudian dites, enggak naik atau gini, bukan enggak naik V terbalik itu gini orang tidak diabetes orang normal tidak diabetes 2 jam setelah makan itu 180 itu enggak normal jadi orang habis makan ada yang naiknya 160, 180 tergantung laki perempuan tergantung usianya jadi kalau sekarang makan maka 2 jam kemudian apalagi makannya nasinya goreng teh manis tahu kecap manis ayamnya ayam kecap manis lalu buahnya mangga 2 jam kemudian 200, 250, atau 180 enggak apa-apa normal 2 jam setelah makan 2 jam itu karbo jadi gula kalau karbonya beras merah ubi-umbian 4 jam jadi gula tapi kalau yang dimakan banyak ya sama 4 jam lagi luar biasa jadi saya makan yang indeks BGM-nya rendah rendah itu berarti jadi gulanya lama kalau jumlahnya banyak ya naiknya tinggi tapi 4 jam kemudian oke kita bicara yang indeks BGM-nya rendah aja nasi goreng nasinya nasi putih digoreng tehnya manis buahnya mangga tahu kecap ada segala macam manis-manis 2 jam naik nah bicara sembuh adalah 4 jam setelah makan jadi orang yang tidak diabet makan 2 jam naik 4 jam lagi turun makanya dalam komunitas diabet ada namanya V terbalik makan 2 jam lagi di tes naik 4 jam turun nanti 2 jam lagi makan lagi naik maka kayak uroh V tapi abis makan 4 jam lagi turun berarti udah sembuh tuh orang diabet makan naik 4 jam lagi gak turun-turun nah itu berarti gak sembuh orang diabet makan ketat turun berarti gak naik berarti gak sembuh gak makan gak makan nasi gak makan roti gak makan bakmi sayur pun gak dimakan bahkan bawang putih bawang ini rempah-rempah gak dimakan juga diganti mecin tadi ada yang nanya Pak tahu diet ini saya gak sebut namanya atau komunitas ini bukan tahu lagi saya ikut 3 bulan saya daftar tapi waktu saya ikut dulu kelompok itu saya gak mau sebut namanya saya hanya ambil olah nafasnya karena saya seorang nutrisionis ngerti gisi bahkan pernah belajar dari berbagai dokter tentang gisi untuk lepas diabet saya tahu dietnya salah atau bahkan saya kadang saya sebut keras yang ngamur gak makan bumbu bumbu-bumbu herbal itu antioksidan gak makan antioksidan yang tidak kanker pun kena kanker maka banyak orang dari sana hijrah ke pola hidup sehat gak tahu berapa ribu orang dan beberapa ratus diantaranya banyak banget saya susah BAB saya ginjal saya kena tadinya kencengnya berbusa dibilang gak apa-apa gak apa-apa saya biarkan memang kenceng berbusa belum tentu ginjalnya kena tapi itu udah indikasi begitu mau yakin ini masalah kebanyakan protein atau ginjalnya atau ginjalnya kena oh ternyata kebanyakan protein tapi kebanyakan protein lama-lama yang rusak ginjal juga maka tadinya bilang kreatinin segala macam masih bagus kok sebulan lagi bener Pak ginjal saya kena tapi baru 30% aduh itu diet yang tidak makan sayur tidak makan bumbu BAB-nya susah bingung makan ager-ager sampai belenak masih BAB-nya susah gimana mau gak makan sayur gak makan serat serat yang diager-ager tidak menggantikan beda jenisnya dengan berbagai sayuran karena ada berbagai sayuran bukan hanya seratnya ada fitokimianya ada antioksidannya ada vitaminnya belum lagi bumbunya malah disuruh makan mecin di komunitas kanker itu mecin monosidum glupulamat apapun mereknya fitzin mecin mereknya apa saja itu kandungannya monosidum glupulamat dan itu adalah karsinogen memicu kanker saya udah 3 bulan Pak makan mecin gak kena kanker kanker itu membelah error butuh waktu 5 tahun mudah-mudahan Anda yang diet itu 5 tahun lagi gak kanker tapi kalau kena kanker saya tidak kaget maaf saya bicara bukan mengancam tapi mengingatkan mengingatkan demi kesehatan Anda stop diet yang nyuruh makan mecin makanlah bawang putih ikutin pola makan yang kita ajarkan namanya rempah-rempah herbal Belanda datang disini jajah 450 tahun itu demi dapetin rempah-rempah yang adalah antioksidan yang luar biasa inflamasi karena kurang antioksidan minum kista kanker karena kurang antioksidan terjadi pembengkakan karena kurang antioksidan lalu malah orang disuruh makan yang musuhnya antioksidan jadi kalau saya ditanya bagaimana dengan diet itu menurut saya ngawur mungkin adakan gulanya turun gimana gak turun kalau ini mas Gunggung yang bicara ya itu namanya bukan miracle of breath bukan keajaiban nafas mas Gunggung bilang saya punya keajaiban nafas saya punya keajaiban olah nafas ritme kenapa saya sebut keajaiban olah nafas ritme kata mas Gunggung yang diabetes tidak perlu makan ketat-ketat makan normal saja gulanya turun berarti ini pengaruh olah nafas karena makannya gak disentuh makan seperti biasa olah nafas gulanya turun berarti karena pengaruh olah nafas olah nafas jangan makan nasi bakmi roti sayur pun kagak ini pun kagak ya pasti turun gak usah olah nafas Anda makan gak sama sekali karbonya enggak ya pasti turun pasti turun tapi demi karbo turun ginjalnya kena BAB susah sel mulai membelah error 5 tahun lagi kanker terlalu besar harga yang Anda bayar untuk gula turun karena gula tinggi itu gak bahaya-bahaya dibandingkan gula rendah atau ngedrop jadi kalau saran saya termasuk menjawab yang satu ini pertanyaan yang tadi mengenai gula kalau sembuh itu kalau sudah fit terbalik tapi saya mau cerita juga saya pernah sembuh dalam mati 7 tahun 2009 saya gula 400 gak pakai olah nafas saya pakai menunya Tansutian dan Tansutian mengajarkan makan sayur dikunyah bumbu-bumbu yang banyak tapi untuk diabet jangan makan nasi putih nasi merah pun kalau Tansutian juga mengajarkan kalau diabet jangan sedikit-sedikit boleh yang ubi ungu atau garut tapi kalau bisa sayurnya aja banyak-banyak sayur itu karbonya cukup ada karbonya glicemic indeksnya rendah dan cukup untuk orang diabet lebih dari cukup atau cukup kekurangannya nanti energinya diambil dari lemak jadi makan sayur kalau mau ditambah lebih ketat lagi seperti yang diajarkan Mas Tio atau Dr. Mira yang juga diabet sudah sembuh 6 tahun gulanya dibawah 100 terus dan tidak ada efek yang macam-macam kecuali sedikit aja BAB kurang teratur dan tidur kurang pulas karena hanya soal diet waktu itu ikut PHS selesai sekarang tidurnya pulas sleep-sleepnya 60% makan Dr. Mira juga nah Dr. Mira itu dietnya adalah masih makan sayur masih makan nah buah dia hanya apukat kalau saya masih lebih bebas lagi kenapa? olah nafas dicampur dengan dietnya nah diet saya itu diet kansutien makan sayur salat banyak-banyak tapi saya tidak makan nasi tidak makan bami tidak makan roti tidak makan umbi-umbian tidak makan tepung-tepungan tapi sayur tetap makan buah apukat makan salat makan jambu kristal makan selebihnya saya jus pro nah oke saya cerita dulu ya diabet 2009 saya sembuh tidak pakai olah nafas maka saya kalau ngobrol sama Mas Gunggung Mas Gunggung cerita kebalikannya makannya bebas cukup olah nafas nanti gulanya turun ini hebatnya olah nafas gitu kan saya bilang Mas Gunggung Mas 2009 saya tidak pakai olah nafas makan sehat ceguh ini hebatnya makan sehat lalu kita ngobrol berdua berjam-jam karena saya pergi dari pagi sampai sore sama Mas Gunggung survei tempat camp betapa hebatnya kita gabung ya olah nafas Mas Gunggung makannya saya sehingga tidak ada dampak sampingan yang namanya susah BAB kolesterol melonjak ada tuh yang diet yang ditanyakan tadi vitamin gak sebut kolesterolnya naik 300-400 kolesterol 300 tidak masalah selama gulanya rendah tapi siapa yang menjamin gula rendah Anda marah tungg gulanya naik gula naik ketemu kolesterol tinggi udah setruk tidak langsung setruk pembuluh darahnya tersumpat sedikit 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 maka ada juga yang anggota yang dietnya seperti itu akhirnya saya dengar meninggal setruk sedikit sedikit dengarnya karena waktu kolesterolnya 300 diabekan dalam arti aman kolesterol itu gak jahat betul kolesterol itu bahan hormon saya juga tahu kolesterol 300 itu gak masalah selama gulanya rendah ada lagi yang bilang begini saya gak diabet kok Pak berarti saya aman ya saya bilang ya dokter itu ilmunya ratusan tahun kalau dia memberikan batas sekarang batasnya memang dinaikkan ya dulu laki-laki 200 wanita 180 sekarang batas kolesterol dinaikkan laki-laki sampai 20-250 wanita 200 ini batas ini tuh ada alasannya misalnya betul ya sekali lagi saya tekankan betul kolesterol tinggi itu tidak masalah selama gulanya rendah yang jahat itu gula makanya disarankan rendahkan gulanya kolesterolnya gak masalah itu menurut saya ilmunya kurang bijaksana kenapa kan harus tahu dong gula naik itu kenapa yang penting makanannya ketat salah bahkan Anda gak diabet nih Anda gak diabet kita ngomong Anda gak diabet lalu Anda diet dan Anda punya klesrol 300 lalu dibilang aman bagi saya tidak kenapa bagi saya tidak Anda tidak diabet Anda marah maka tubuh itu fight mode fight atau flight mode pada waktu fight mode itu kortisol di tubuh produksi karena mau berantem mau marah siapkan energi maka untuk energi disiapkan gula dilepas maka orang marah gulanya naik maka kalau Anda tahu orang-orang yang tidak diabet tapi kena stroke itu biasanya ya kemarin dia marah-marah tapi gak langsung stroke marah langsung stroke enggak ya waktu marah gulanya kental darahnya kental kenapa darahnya kental karena gulanya naik gulanya naik ketemu kolesterol tinggi nah itulah yang bahaya tapi siapa yang menjamin Anda gula tidak tinggi jadi begitu orang emosi marah gulanya naik gula naik ketemu kolesterol tinggi kental kental sumbat sedikit nge-plek sedikit bukan nyumbat kadang pembuluh darahnya mulai ada plak ya ya lama-lama stroke juga makanya kalau saya sekalipun saya tahu kolesterol itu baik bagus 300 aman tapi kalau lebih aman lagi ya 220 aja ngapain harus tinggi-tinggi kolesterol 200 itu udah cukup untuk sehat untuk bisa ereksi bisa ejakulasi hormon testosteron yang dibutuhkan butuh kolesterol untuk bikin hormon testosteron supaya seksualnya joss gitu gak perlu 300 200 aja cukup ngapain 300 jadi kalau saya sekaligus ditanya lagi dua pertanyaan mengenai diet yang disebut tapi saya gak sebut ya termasuk yang sakit gula ini nah waktu saya gula 400an ceritanya 2009 saya sembuh dengan pola makan dokter Tan Sutian tapi waktu itu memang saya belajarnya banyak termasuk dokter Ruyang Yuta Soed Teresia Pohe Elizabeth Subrata tapi yang paling saya kagumi Tan Sutian nah singkat cerita 2017 2018 gula saya naik kayaknya dua sebab yang pertama memang makannya saya mulai ngabur-ngabur lagi ya dalam arti nabrak-nabrak lagi bukan low-carbo yang kedua memang punya masalah besar bisnis yang singkat cerita 2019 bangkrut rugi 240 miliar ya nah itulah yang mungkin malah sebenarnya faktor-faktornya mungkin yang kedua itu sih ya bisnisnya banyak masalah COVID datang lagi platform datang digital datang kita bersaingan dengan Lazada Salora omser kita turun ya singkat cerita aja gula saya naik lagi 300an nah saat itulah saya kenal olah nafas saya latih selama setahun saya lepas obat lagi nah sekarang menjawab pertanyaan ini yaitu ya kalau Anda mau gulanya dulu dinyatakan sembuh saya nggak tahu sembuhnya gimana ya saya pun pernah sembuh dari 7 tahun tidak minum obat tidak insulit tapi karena masalah bisnis ruginya juga nggak kira-kira kalau saya punya uang 1 triliun rugi 240 miliar ya cincel lah masih banyak saya datang ke Jakarta bawa koper tinggal di pinggir kuburan kuningan Jakarta saya hidup dari bawah saya kontrak rumah sebelah saya tukang bakso sebelah saya tukang sapu saya kerja di Astra jadi sales nabung 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 kerja jujurnya luar biasa rajinya luar biasa jujurnya saya bilang sampai kayak radikal jadi saya nggak punya duit orang miskin jadi karena kejujuran saya ada orang punya duit ajak saya kongsian saya tidak setor uang dikasih saham 50% karena integritas saya nah karena punya saham 50% usahanya maju udah sukses punya ini punya itu segala macem buang trut lagi habis jadi rugi segitu ya habis tapi rumah nggak disita aset pribadi nggak disita cuma perusahaan habis bahkan saham pun lepas nah itu yang bikin saya sebenarnya sih diabet lagi tapi dengan olah nafas tambah nih nah makanya pola makan saya yang mana kalau ditanya tadi dengan mengenai diet yang lain dulu saya dulu nggak pakai olah nafas diet tan sutian aja sembuh saya sengaja tekankan tan sutian sekaligus tambah satu kasus lagi ya tapi bukan dia bad kanker Gavrila kan juga kena kanker dan dia sudah ikut dietnya jangan sebut nama pengajar yang sekarang ini juga followernya ribuan tentang kanker tapi dia sendiri juga penyintas kanker dan banyak yang sembuh dengan dia tapi kasus Gavrila ketika diajarkan menunya dia yang adalah penyintas kanker sudah sekian belas tahun juga nggak kambuh maka Gavrila kambuh maka akhirnya Gavrila pindah ke tan sutian yang tidak mengajarkan terapi jus menarik ya tidak mengajarkan terapi jus jadi buah dan sayurnya dimakan dikunyah maka sehari harus makan tiga bok salat makan salat satu boknya itu maka kalau makan sampai 45 menit satu jam munyain salat karena emang tan sutian begitu ilmunya dia tidak mengajarkan terapi jus tapi terbukti ya Gavrila sembuh enam tahun bersih nggak kambuh jadi ya memang dokter pun juga bisa berseberangan atau berbeda pendapat sama-sama ngatasi kanker tapi kalau saya melihat begitu banyak kasus ya saya punya preferensi ya untuk untuk diabetes ini sekarang minumnya udah minum apa namanya janupia seribu gram dulu saya di 2017 itu waktu kambuh minum obat bahkan naik dosis sampai 2018 itu saya metformin merknya sih glukopak tapi kandungannya kan metformin pagi seribu malam seribu siang seribu janupia pagi 50 glimeperid malam 4 miligram karena obat ini kadang metformin seribu 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 enggak nyanda mungkin dalam hati saya stres enggak kelihatan stres tapi dengan kebangkrutan kerugian masalah itu banyak banget singkat cerita 2017 itu kambuh minum obat minum obat sampai 2019 baru ketemu sebenarnya 2017 pas kambuh yang mulai makan sehat lagi tapi kok kayak enggak nyanda tetap naik tetap naik akhirnya saya kombinasi makan sehatnya Tansutyen olah nafas minum obat turun gulanya bisa turun terkendali 150-an lepas obat 150-an udah itu ikut saya minum obat terus berbulan-bulan 6-7 bulan ada kali karena memang waktu saya belajar di kelompok itu diajarkannya ya bayar 3 bulan jadi cuma minum obat aja minum obat 1 minum obat 2 tapi gula saya masih fluktuatif di sekitar 150 kalau lepas obat kalau minum obat bisa 120 lalu saya ketemulah John Kabat Sin awalnya bukan ketemu John Kabat Sin ini kan metode Wim Hof saya googling Wim Hof saya simak semua Wim Hof loh ternyata sih Wim Hof ini mengajarkan main fokus jarang rekamannya ya simak camp-campnya Wim Hof oh ada main fokus saya belajar tapi kalau mau mengajarkan orang lain akhirnya saya ketemulah kelas John Kabat Sin di Jakarta ikut sampai 3 bulan dari situlah gula saya stabil yaitu serial MBSR MBCT yang sebenarnya sangat mirip banget dengan main fokusnya Wim Hof jadi kalau sekarang pertanyaannya gula saya naik lagi minum obat lagi ya itulah saya pernah 2010 sembuh 2017 kampuh lalu 2020 lepas lagi nah kalau pernah makin usia kayaknya nggak bisa pakai satu pendekatan dulu di usia muda dengan hanya menu sehat sembuh udah tua itulah kenapa akhirnya begitu saya lepas obat lagi itu berarti harus kesembuhan holistik harus pola hidup maka saya nggak bikin klub pola nafas namanya pola hidup makin belajar lagi mengenai funksional medisin saya kalau belajar kayak orang gila sih satu hari berjam-jam googling dengerin youtube baca artikel baca ini baca itu makanya saya ya insinyur sekolah pendidikan pedagogik ya magister pendidikan saya belajar teologi dari mulai S1 sampai S3 sampai doktor saya animator saya animasi saya direktur keuangan LSP karena saya belajar keuangan jadi saya belajar macam-macam dalam hidup ini belajar MN MNLP tapi tidak formal tidak punya certified tapi jadi coach di Metro TV karena mengerti MNLP untuk bahasa-bahasa sekulernya dimana saya bisa buang ayat-ayat kalau ayat saya ingat namanya dokter teologi ya guru sekolah alkitab tapi dari seluruh pemahaman saya ditambah pengalaman itu akhirnya terutama pemahaman yang terakhir mengenai funksional medicine kalau di luar negeri namanya funksional medicine atau kesembuhan holistik funksional medicine itu kayak Pak Baboruntu Pak Pianto Halim kalau yang di PHS sering diundang di Singapura itu dokter Debbie Mamahit di Indonesia dokter Genty Ani Naniri yang sekarang saya banyak libatkan di PHS itu orang-orang yang punya konsep mengenai funksional medicine termasuk Aruyani Utasoid dimana sembuh bukan hanya obat tapi sembuh relasi sembuh hati sembuh batin deep sleep olahraga maka Anda simak Instagramnya dokter Genty ngajari scores ngajari loose fat dia certified dari other life jadi kesembuhan dari pendekatan keseluruhan makanya kalau yang sudah kambuh lalu kanker kambuh lagi diabetes yang bertanya kambuh lagi saya tetap percaya mau kambuh yang keberapa kali mau stadium 4 sekalipun pasti bisa sembuh bagi saya itu pasti kok pasti banget karena pendekatannya keseluruhan jadi kalau pendekatannya keseluruhan gak bisa cuma mau tok jadi saya gimana kembali normal kembali ikuti modul 1 sampai 17 pola hidup sehat itu pendekatannya holistik makanya sampai diajarin juga pernikahan lah pernikahannya gak bener berantem terus gimana gulanya gak naik jadi akarnya nyembuhkan sampai ke akarnya ya bakal panjang doma pelajarannya sampai saya mati sampai Anda mati jadi modulnya gak akan ada habisnya modulnya gak akan ada habisnya yang saya belum ajarkan masih banyak banget jadi pelan-pelan aja ikutin tapi begitu pelan-pelan diikutin percepatan kesembuhannya tergantung seberapa banyak Anda mau belajar dan berlatih oke itu hari ini kita selesai rekaman pertanyaan terima kasih